What's up guys school fans, baliknya gue Ruki Padilla kita kembali lagi ke Travel for Basketball edisi Las Vegas jadi sebelum kita mulai, gue mau say thank you so much untuk semuanya yang baru aja jadi member dan juga yang udah lama jadi member shout out to everybody, I really appreciate everybody yang sudah mau support channel ini menurut gue membership ini adalah salah satu cara kalian bisa appreciate my effort karena kita semua sampaian yang udah datang ke Las Vegas untuk ngeliput Derek, so hopefully you guys gonna like my coverage dan hari ini dia akan main lagi lawan Veritas semoga hari ini menitnya lebih banyak lah dan juga poinnya lebih banyak sih, amin tapi kayaknya menurut gue, dia dengan menit yang tersedia pun udah lumayan solid banget sih dengan jatah kelima poin, dan sekarang ini setengah 12 siang, gue baru aja check out dari hotel gue, abis ini kita mau cari makan kayaknya makan shake-shake sih, gue agak bingung mau makan apa tapi mau makanin coba restorannya Roy Choi tapi ternyata restorannya masih tutup jam 4 baru buka dan gue bawa koper gue, ini gue bawa koper tas gue, kamera juga karena gue abis check out, nonton Derek, Derek tuh gamenya setengah 3 pesawat gue jam 7 lewat 15 kita langsung jamut ke airport dan balik lagi ke Seattle so sekarang ini gue lapar banget kita akan makan abis itu ngopi dan i will see you guys again in a little bit we just got our food guys seperti biasa ada fries penting nih, cheese fries and double shake burger dengan special shake sauce wah ini nih the best and soda ini bawa dari hotel tapi yang pasti ini mahal juga guys ini 18 dolar, gue gak tau sih sama harganya naik disini atau sama deal aja tapi gue expectnya cuma kayak 13-14 dolar sih oh my god semuanya makin mahal sekarang ya so sekarang let's go eat guys setelah beres makan shake shake kita edit foto, ini ada pemainnya Donda Showtime key yang minta foto dari gue nanti kita akan kirimin ke dia dan juga pastinya kopi dong penting ini kopi sebelum kita kerja karena tadi memang gue tidur jam 5 pagi and ini adalah ponatal gue lagi ada di kayak food court gitu sih ini di lobbynya hotel gue tadinya di park MGM ini banyak barang dari Itali ini emang nama tempatnya juga Italy, makan tali iya kayak gitu sih spellingnya so kita sejam lagi menuju ke lapangan guys guys tadi itu gue mau ajak kalian makan disini nih best friend gue penasaran banget sih ini tempatnya Roy Choi Roy Choi itu merupakan apa ya, koki kali deh ada acara juga di Netflix gue suka nonton juga dan ini adalah menu nya ini yang gue paling penasaran adalah mana ya yang gue penasaran, oh ini LA ini LA gue penasaran banget sama Kogi short ribs taco sih agak mahal tapi mungkin 1 day lah nanti kita cobain ini toko juga lucu banget sih dalamnya sih kayak apa ya kayak ada jual permennya juga terus kayak jual ada merchnya juga ada barnya juga sih mungkin 1 day lah nanti kita cobain lah ya kalau di Vegas semua lobby hotelnya kayak gini guys isinya slot machine semua nih mencoba keberuntungan semua untuk kayak mendadak hehehe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih guys sekarang kita udah nyampe di Bishop Gorman High School di Las Vegas ini lapangan footballnya keren banget dan ini sekolahnya lumayan mewah menurut gue dan ini sekolah juga jago sih untuk main basketnya dan kira-kira seperti ini sebelah bukit juga ini adalah tempat dimana Tarkanian klasik bergulir dan ini lapangan basketnya gymnya di dalam sini jadi ini kira-kira adalah suasananya guys di dalam sekolah Bishop Gorman nah ini tumpen dari toko sepatu di sini juga kemain nggak ada dan ini pemain NBA Academy Latin America lagi pada pemanasan dan ini bocah ya nih kita menonton Derrick Michael stretching juga dia jadi mereka itu ada dua lapangan ini adalah lapangan utamanya ini lapangan utamanya ini lapangan yang gymnya lebih besar dan lebih mewah tapi hari ini Derrick akan main di lapangan satu lagi kita akan pergi ke sana ini katanya nomor 21 ini 5 star dari Denver purple gue perlu lihat main juga sih keren juga tuh orang dan ini ada lapangan yang kedua ada Russell rasa lagi ngemil nih ada cikaran tenaka juga disitu tapi dia nggak main nah ini lawannya Veritas lawan NBA Academy Latin America dan ini ada Devin Matthews nih bekas pemainnya Prawira Bandung ada yang ingatkah? nah ini dia nih dia jadi asisten pelatih di Wasatch Academy sekarang ini Devin Matthews menjadi family ini ada Derrick Michael yang sudah siap mulai pemanasan ini ada Derrick Michael yang sudah siap mulai pemanasan ini ada Derrick Michael yang sudah siap mulai pemanasan apakah akan di ada member spot mantap Derrick semoga Derrick hari ini menitunya lebih banyak ya at least 15 lah 15 menit boleh lah hari ini hari ini sisa 8 menit nih udah masuk nih mantap let's get it Derrick kita semua Gua ter ini mantap na maki kamu nah Lagi halftime nih bareng Raso Nyo dari Cirebon Raso gimana kabarnya? Sehat Gimana nih di Beges ngapain aja nih? Tanding sama Peritos ya? Ya Gimana cara ceritanya bisa gabung sama Veritas? Jadi kayak.. Um.. Aku kenal itu head coach Oke The threat team Jadi.. Ya, dia putar aku Gak pernah wawancara nih pas ini Heheheheh Raso, tapi sekarang Raso ini kan di Amerika ya Plannya apa? Apa planmu yang akan datang tahun depan? Tahun depan depan Lagi tahun depan depan Uhuh Uhuh Probably go somewhere Okay, are you playing any.. Anywhere right now other than Veritas? Nah Okay, so what's your goal though? Get picked up somewhere Like playing what D? D3 D3 Okay For everybody to know Heheheheh Russell, good luck though Thank you Yes sir survive Heheheh Sangat någon Ya Tidak Ahh Vielen Heheheheh That aanz Suzut jumat lassen Mari Tidak Jangan lupa like, dan subscribe ya! Selamat menikmati! 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 Terima kasih! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!